Intro Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 di kampung Suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan, Lewidamar, Kabupaten, Lebak, kasus COVID-19 masih nihil atau nol kasus. Menurut Kades Kanekes, Jarosai Ija, sampai hari ini masih nihil kasus karena belum ada satu orang pun warga Suku Baduy dilaporkan terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di Suku Baduy masih nihil. Jangan sampailah COVID-19 ini masuk ke Suku Baduy, kata Jarosai Ija kepada kabarwanten.com pada Sabtu 26 Juni 2021. Ya bersyukur warga Suku Baduy tidak ada satupun orang yang dilaporkan terkonfirmasi COVID-19. Tidak ada sih tips maupun rampuan khusus dikonsumsi warga Suku Baduy, katanya. Kalau makan ya biasa, cemilannya paling rebusan pisang, singkong. Kalau untuk minuman juga sama, tidak ada rampuan khusus untuk menangkap corona, katanya. Warga Suku Baduy biasanya kalau tiap harinya itu minum air kencur, campur gula aren, lalu minum jahe, dicampur gula aren, serta minum madu tiap hari. Jadi, tidak ada makanan maupun ramuan khusus dibuat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, hanya rutin mengonsumsi minum air kencur dan jahe, hujannya. Ya berharap COVID-19 tak masuk ke Baduy, salah satu bentuk penjagaan dilakukan yaitu mewajibkan pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Saat ini untuk wisatawan, masih ada yang datang berkunjung. Ya, kita tekankan kepada mereka untuk menerapkan protokol kesehatan, katanya. Sementara itu, menurut owner UMKM Alingga Farm yang memproduksi jahe merah, Kucu Juroni menuturkan jahe merah dipercaya memiliki khasiat meningkatkan kekebalan tubuh, termasuk menangkal terjangkit virus, katanya. Sementara itu, menurut bunga santika, kencur memiliki banyak manfaat. Khasiat kencur bagi kesehatan manusia adalah sebagai obat batuk, katanya. Kencur dapat membuat tenggorokan terasa lebih hangat, terutama pengidap batuk berdahak. Cara mengolah kencur untuk obat batuk adalah dengan cara mencampurkan satu sendok teh kencur yang sudah dihaluskan dengan garam. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, membuktikan bahwa minuman sari kencur dapat mengobati penyakit diare. Menurut penulisan tersebut, kandungan sitotiksi dan antibakteri yang ada di dalam kencur dapat membunuh bakteri jahat dan mencegahnya datang kembali. Ambil sari kencur dan campurkan dengan sedikit air hangat. Minum setiap pagi sampai rasa mulas di dalam perut hilang, katanya. Air kencur juga dapat mencugah kanker lambung, yaitu menghilangkan bakteri hapilori, merupakan salah satu bakteri ganas yang menyerang lapisan lendir dinding usus dan lambung. Bakteri ini sudah terbukti sebagai salah satu alasan dibalik timbulnya geljala kanker lambung yang dapat membahayakan hidup seseorang manusia. Koloni bakteri ini mengeluarkan enzim urease yang mengubah urea menjadi amonia serta menggali dinding saluran pencernaan untuk bertahan hidup. Alhasil, sel-sel pencernaan akan mudah rusak dan dinding usus pun akan meradam. Apabila sedang mengidap penyakit yang sama, maka campurkan sari kencur dengan setengah gelas air hangat dan minum sekali. Manfaat lainnya yaitu kencur dapat menghilangkan rasa stres. Manfaat satu ini berhasil ditemukan berkat studi yang diteliti oleh Universitas Jahangirnagar Benglades. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sifat anti-depresan pada kunyit dapat menenangkan saraf-saraf tegang pada tubuh manusia layaknya efek obat sedatif. Untuk menenangkan pikiran jenuh dan kelisahmu, campurkan sari kencur, air jahe, perasan lemon, madu, dan air hangat, lalu minum secara perlahan. Kencur juga berhasil mencugah karies gigi karena kencur juga dikenal sebagai rempah yang dipekali oleh anti-mikroba. Manfaat kencur untuk kesehatan saat ini dapat menghalang bakteri dan mikroba jahat, terutama lactobacillus acidophilus pada mulut dan menjaganya untuk sehat selalu. Bakteri tersebut apabila dibiarkan bersorang pada mulut dan gigi dapat menyebabkan karies, pembengkakan gusi, sampai kanker mulut. Untuk pencegahan bisa menggunakan larutan kencur jahe sebagai obat kumur-kumur. Pengonsumsi kencur juga dapat menambah nafsu makan dan juga obat nyeri. Kalau badan sering merasa pegal-pegal atau nyeri, badan maka bisa minum beras kencur campur dengan madu. Asiat lainnya, kencur juga bisa berguna sebagai energi booster atau penambah energi. Menurut study di Tibet, kandungannya dapat berubah menjadi energi karena dicerna dan bercampur dengan hormon tubuh. Cara mengolah kencur sebagai penambah energi pun mudah. Cukup rebus satu kencur sepanjang 2-5 cm dengan segelas air dan mengonsumsinya sebalap tidur secara rutin. Terima kasih telah menonton!